Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayam mutiara Ayam mutiara ini kalau di Indonesia ini tergolong ayam hias Walaupun tergolong ayam hias tapi harganya tidak seperti ayam-ayam hias lain yang mencapai Pokoknya harga ayam mutiara ini masih tergolong kelas middle ke bawah Karena masih di bawah 1 juta masih banyak Di bawah 1 juta masih ada 300 ribu masih ada 500 ribu masih dapat yang sudah indukan Jadi ayam mutiara ini tergolong ayam hias kelas middle ke bawah Tidak sampai seperti ayam berahmat yang juta-jutaan Yang 5 juta, 12 juta, 10 juta, 3 juta Ayam-ayam kecilnya aja Ayam-ayam kecilnya aja yang baru netes aja Yang baru usia sebulanan Udah mencapai 500-700 ribu kalau ayam berahmat Nah kita ayam mutiara Ayam mutiara ini berasal dari Afrika Dari Afrika sana Cuman bedanya nih kalau di Afrika sana ayam mutiara ini tergolong ayam konsumsi Jadi ayam yang diambil dagingnya dan ayam yang diambil telurnya Jadi ayam petelur sama ayam pedagingnya di Afrika itu ya ayam mutiara ini Hanya saja karena di Indonesia ini biasalah Pertama masih langka, yang kedua enak dilihat Rada-rada aneh, langka gitu Pokoknya karena ek cingnya di matanya tidak umum Makanya tergolong ayam hias Padahal kalau di sana, kalau di Afrika Sama seperti tadi saya ngomong ayam berahmat Ayam berahmat kalau di India itu buat jadi ayam pedaging Ayam yang mereka potong yang makan hari-hari itu ayam berahmat Kalau di Afrika, ayam yang mereka potong yang mereka makan ya ini Ayam mutiara ini Telurnya juga sama ayam petelurnya Ayam petelurnya ayam mutiara ini Nah gini, kalau berbicara telur Kalau berbicara masalah ayam pedagingnya gak usah dibicarakan Gede ya tinggal potong, kecil ya gak mungkin dipotong Gede potong, gede potong gitu aja Itu sih kalau untuk ayam daging Nah kalau ayam petelurnya ini Luar biasa Sekali bertelur nih, sekali berkembang biak nih Sekali berkembang biak, sekali bahasanya sekali bunting Sekali bertelur Ayam ini tergolong sangat fantastis Mencapai 50-70 butir Bisa bayangin gak? Menelur, kelutung, 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 kelutung Tiap hari tuh, berarti kalau 70 butir aja Berarti hampir 3 bulan 2 bulan lebih Bertelur aja tiap hari Nah Keunikan inilah Maksudnya Daya produktivitas yang tinggi inilah Yang akhirnya di Afrika sana di negeri asalnya dijadikan ayam produksi ayam petelur karena telurnya bayangin aja kalau sekali kawin sampai 70 anak, eh 70 anak, 70 butir telurnya kan udah sangat produktif, cuman ayam ini beda sama ayam-ayam biasa, kayak memang kita kenal kalau ayam yang kita kenal kan, kalau betelur kan di satu tempat tuh, nyari sarang ngendep, 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 ngendep maksudnya disitu aja gitu, maksudnya ngumpul disitu, disarangnya itu dia ngumpul, dia betelur, umum lah itu pemahaman umum, kalau dia enggak telurnya berantakan, dimana-mana betelur lagi main disono dia nelor, lagi main disini, dia nelor disini, ketemu tempat ini, dia nelor disini nyisep-nyisep kemana-mana, betelur pokoknya dia gampang betelur betelurnya asal jadi ibarat kata apa ya kalau kata orang itu, dimana aja ambak-ambakan lagi itu, ambak-ambakan, pokoknya jadi kalau kita memelihara si ayam mutiara ini, kita mengutin telurnya ronda, ih hari ini udah betelur belum ya disulur mana dia betelur ya, kita liatin kita liatin, nah ini dia nah, karena berbicara telur ini, beda dong, kalau di video ini memang kita liatin satu kandang, padahal ayam-ayam mutiara ini habitatnya itu hidup bebas dia tidak suka di dalam kandang tertutup seperti ini, karena kebebasannya itu kurang, dia biasa hidupnya bergelombol di semak-semak, di semak-semak sabana gitu, maksudnya semak-semak yang setinggi-setinggi pinggang nyusup ke dalam, keluar-keluar, kayak gitu-gitu lah, pokoknya di habitat aslinya ayam mutiara ini lebih condong, bebas, kalau dibuat kandang seperti ini sebenarnya gak masalah, bukan gak masalah, kalau bisa lebih besar, kalau ini dia agak kurang bisa gerak ya, maksudnya, kan kadang-kadang kalau ayam itu suka kepak-kepak sayap, kalau ini agak kurang, terus kalau di kandang seperti ini bagusnya dikasih tangkringan, jadi si ayam bisa nangkring, gak cuma glondol jalan-jalan sini, tapi kita ngomong begini mudah-mudahan yang punya gak nonton videonya, nanti disangka dikritik Nah, kalau ayam mutiara ini, anggap ya tadi sudah bertelur banyak, sudah bertelur banyak kita kumpulkan, itu 70 telur bisa kebayang gak kayak gimana banyak, 70 telur dalam satu kerman, itu ada yang jadi, ada yang enggak, jadi nah ini membuat produktivitas ayam mutiara, kalau untuk ditetaskan secara langsung, kurang begitu maksimal, makanya kita disarankan membantunya dengan mesin tetas, atau kalau di Afrika sana, karena memang produktivitasnya untuk telur konsumsi, 70 telur kan, kita 20 aja kita telurin juga, yang 50-nya kita makan juga, gak ada habis-habisnya, nah kayak gitu, jadi produktivitasnya itu lebih condong, lebih peluang berhasilnya menggunakan mesin penetas telur, kalau kita yang melihara nih, kalau kita yang melihara, kalau yang di keremin, kan gak semuanya panas yang merata, jadi, jadi, kalau emang mau budidaya ayam, ayam mutiara ini, kalau dalam skala besar, mendingan pakai mesin penetas telur, bayangkan, 70 telur, masuk terus, yang kalau ditetaskan paling berhasil berapa, nah, setelah itu, ada ke minus, minusnya si ayam mutiara ini, dia tidak, tidak pandai mengurus anak, jadi anaknya kayak anak terlantar, anaknya tuh, kalau dia lagi jalan, sana jalan sini, anaknya suka ketinggalan, pokoknya suka gak kurus, jadi supaya produktivitasnya, maksudnya udah netos, udah apa, terjaga, si DOD-nya itu, lebih baik ditaruh di inkubator, inkubator tuh kandang, kita kasih pemanas, pemanas, nanti, eh, pemanas lampu lah, gitu lah, pokoknya sampai, sampai tumbuh bulu, sampai semuanya lengkap, bulu sih, namanya baru lahir, udah tumbuh bulu, bulu halus, cuma bulu-bulu yang lahir, udah tebal, sampai, pokoknya kita kembangkan si ayam mutiara ini, lebih condong dalam kandang, ya apa, dalam terpisah sama indukannya, gitu aja, anak-anakannya ya, kalau bisa terpisah sama indukannya, dan, ini satu lagi nih, dan satu lagi, ayam mutiara ini, tidak bisa bertelurnya lancar, maksudnya, kalau ayam biasa kan, abis bertelur, kita kawinin bertelur lagi, kita kawinin bertelur lagi, kita kawinin bertelur lagi, kita kawinin bertelur lagi, enggak, dia enggak, dia hanya bisa bertelur di musim hujan, catat, ayam mutiara ini, hanya bisa bertelur di musim hujan. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa Hanya klik subscribe, lalu klik lonceng Tidak mengurangi apa-apa, gratis Ingat itu, gratis Saling berbagi agar channel ini terus terbangun Ya mutiara ini hanya bisa bertelur di musim hujan Jadi kalau kita punya indukan nih Gimana sih ini kagak kawin-kawin Iya orang musim panas Di Indonesia tau sendiri musim panas berapa lama Setahun cuma dua musim, panas sama hujan Berarti setengah tahun tuh Ya udah, dia gak bertelur-bertelur Nah berhubung kita belinya nih Beli indukan ini, oh kata indukan super Katanya ini nih, begitu dia bawa pulang Dia kasih makan, tiap hari kasih makan Tiap hari kagak nelor-nelor Karena dia gak ada edukasinya, gak ada ilmunya Ayam mutiara ini bertelurnya di musim hujan saja Tapi sekali beloknya banyak Setahun sekali kawin di musim hujan Siapa sih kalau musim hujan gak mau kawin Eh siapa sih Ayam, ayam mutiara Maksudnya si ayam mutiara ini kalau musim hujan udah pasti mau kawin Nah satu lagi pemirsa nih Oh semuanya satu lagi-satu lagi mulu Kalau jenis-jenisnya banyak Ada mutiara hitam, ada mutiara pelangkok Mutiara putih, mutiara silver Tergantung warnanya Itu sih, itu sih Suka-sukanya dah Suka-sukanya Ayam-ayam mutiara seperti apa Suka-sukanya Kalau makannya Makannya tuh umum Dia makan apa aja Enggak Enggak seperti gimana-gimana Maksudnya umum aja Kalau makan ya pur Ya jagung Ya nasi Ya biji-bijian Apa aja pokoknya Ini yang terakhir nih Gimana sih bedain ayam mutiara laki sama cewek Jantan sama betina Nah Kalau ayam yang laki Itu kan ada yang Apa sih Jengger bawah Jengger bawah tuh Jengger bawahnya terang Terang rada lebar Terang rada lebar Kalau yang perempuannya Warnanya Merahnya merah puder Lebih kecil Telah tindah Coba tebak nih Yang mana nih Yang mana laki Yang mana cewek Coba tebak nih Idung Idung Idungnya tuh di atas jengger Di atas cocot Di atas cocotnya itu Dia tuh Bengkaknya rada jelas Rada jelas gitu Bengkak gede gitu Maksudnya Kalau yang Perempuan Idungnya gak begitu jelas Kecil Kecil Soalnya kalau patokannya Gak dari jengger Kalau Ini kan dari jengger Kalau ayam yang lain Oh berjengger laki Gak berjengger perempuan Kalau ini enggak Soalnya sama-sama berjengger Tanduk Ini ayam kan punya tanduk nih Punya tanduk Kalau yang laki-laki Tanduknya tegaknya ke atas Terus warnanya lebih gelap Tegak lurus ke atas gitu Tanduk gitu Terus tumpul 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 gak runcing Kalau yang betina Sebaliknya Rada runcing Terus rada ke belakang Mencong ke belakang gitu Nah suaranya Kalau yang laki-laki Kek 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 Gitu Kalau yang perempuan Ada nada tambahan Kok Jadi Kek 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 Gitu Pokoknya kalau udah melihara Udah 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 ngerti lah Apalagi Ayam ini kalau orang yang gak kenal Sama kayak suang Bunyi Bunyi dia Jadi ini bisa dibilang Jadi sapam lah Gitu lah Ya gitu aja pemirsa Kalau yang mau budidaya ayam mutiara ini Peluangnya masih ada Yang kantongan tipis Mau coba melihara ayam mutiara Tapi penjualannya bagus Boleh Cuma panennya gitu Setahun Setahun sekali lah Musim hujan aja Musim hujan Dia panen tuh Selama Selama hampir 3 bulan kan 70 butir Ya gitu aja pemirsa Mau syukur Gak mau ya Mas Ah produktifitasnya setahun sekali Gak apa-apa Memang sudah takdirnya kayak gitu Ya Berbagi gak pernah rugi Rugi kalau gak pernah berbagi Jangan hanya belinya dimana Beli di saya Beli di saya sih ada sih Cuma kalau Saya ngomong begini Kadang-kadang yang WA Kebanyakan Stok saya juga habis juga Cari aja di online-online Banyak tuh Ayam mutiara Ayam mutiara Banyak Harganya juga variatif Cari yang termurah Udah rumusnya Kalau pembeli Cari yang termurah Penjual Maunya jual yang mahal Udah rumusnya gitu Berbagi gak pernah rugi Udah Berbagi mulu Usikum warnafsi Bitaqwa Allah Dan saya berwaset kepada kalian semua Juga kepada diri saya sendiri Agar selalu bertakwa di jalan Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau Kamu merasa mendapatkan ilmu Atau pengetahuan baru Boleh dong Beri jempol Agar memotivasi saya Untuk terus berbagi Dan Apabila kamu merasa Teman, sahabat, atau kerabat kamu juga Patut tahu hal ini Boleh dong Bantu share ke mereka Dan Aktifkan loncengnya Supaya kamu menjadi Yang pertama tahu Apabila saya mengupload Video terbaru di channel ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!